Baik pemirsa mengalami beritanya pertama, 20 orang di Kota Semarang meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan vaksinasi. Vaksinasi di Kota Semarang terus menunjukkan progres positif. Dari data Dinas Kesehatan Kota Semarang, tercatat sudah lebih dari 430 ribu warga telah dilakukan vaksinasi. Mereka mulai dari unsur tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lansia. Meski demikian masih ada sejumlah orang yang telah divaksin masih tetap terpapar COVID-19, dan bahkan ada 20 orang meninggal dunia setelah dilakukan vaksinasi. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam, mereka yang masih terpapar setelah disuntik vaksin kebanyakan adalah lansia. Demikian juga yang meninggal adalah lansia dengan komorbit atau penyakit penyerta. Di mana 19 diantaranya meninggal pasca diberikan suntikan pertama, dan hanya satu orang yang meninggal pasca diberikan suntikan kedua. Tapi ini trendnya yang tinggi adalah di kasus lansia. Kasus lansia ini yang apa namanya terpapar COVID-19 pasca vaksinasi, cuman vaksinasinya belum tuntas suatu kali, pembanyakan baru sekali. Yang meninggal ada? Ada, yang meninggal 20. 19 meninggal pada saat suntikan pertama, yang satu setelah suntikan kedua. Masih setelah suntikan itu, dia meninggalnya terpapar COVID-19, ya kan? Habis itu tidak tertolong. Yang sudah suntikan kedua itu cuma satu orang, yang lain baru suntikan pertama. Menyikapi masih adanya warga yang terpapar COVID-19 meski sudah dilakukan vaksin, Dinas Kesehatan akan melakukan WA-Bless terhadap orang-orang yang telah dilakukan vaksinasi, khususnya lansia, supaya mereka tetap melakukan progres secara ketat dan mengurangi mobilitasnya. Heri Riana, Simpang Lima TV, melaporkan.